Bunga sedap malam yang memiliki aroma harum dan bentuknya yang indah dan unik Jelaslah bahwa bunga sedap malam memiliki arti kemurnian, perdamaian, dan kepolosan atau natural Karena lekat dengan hari pada saat janji suci dilangkinkan oleh sepasang kekasih yang melakukan pernikahan Dari sisi spiritual bunga sedap malam digunakan untuk ritual menarik rezeki atau menarik uang datang masuk ke dalam rumah Aroma sedap malam dipercaya membuat malaikat lebih sering dan berlama-lama di rumah-rumah mereka yang menanam atau memiliki bunga sedap malam Sehingga malaikat pembawa rezeki masuk ke dalam rumah kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam kebajikan Sampurasun rahayu, rahayu, rahayu Selamat dibuat TV yang dirahmati Allah SWT Seberat pujiannya lah milik Allah Rabi yang senantiasa melimpahkan ni'mat kepada kita semuanya Ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat dan afiat Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini InsyaAllah dipercaya Allah SWT Sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang tombol subscribe-nya masih merah Silahkan ikutkan tombol subscribe-nya Aktifkan tombol loncengnya Pilih untuk semua Di like Diberikan tanggapan video ini Untuk selanjutnya Kalian share Dan saya doakan teman-teman semuanya Dimudahkan segala busanya Disehatkan jiwa dan raganya Dilancarkan rezekinya Dan InsyaAllah mendapatkan uang tak terbuga Salah terus miliar Amin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang fakta menarik rahasia spiritual bunga sedap malam Bunga sedap malam termasuk bunga hias yang paling populer dan sangat kuat Bunga sedap malam dapat bertahan lama meski disimpan dalam vas bunga yang berisi dengan air Bunga sedap malam memiliki nama ilmiah polyandestubrus Nama akhiran rose atau rosa yang berarti mawar Bukan berarti tanaman ini milik keluarga mawar Polyandestubrus memiliki keluarga asparagus ternyata Dan subfamily agaviciae Bunga cantik ini memiliki batang yang panjang dan ramping Serta dapat tumbuh tinggi hingga 90 cm Tanaman bunga sedap malam termasuk dalam golongan tanaman skototropi Tanaman skototoprism tumbuh dalam kondisi datar atau gelap Wangi bunga sedap malam ini ternyata dipengaruhi oleh proses fotosintesis Selama fotosintesis minyak asiri pada bunga sedap malam itu menguap Mengeluarkan aroma yang menenangkan Aroma wangi bunga sedap malam bisa tahan lama Sehingga aromanya tetap terjaga hingga berhari-hari Oke yang tidak berlama-lama inilah fakta menarik rahasia skritual bunga sedap malam Untuk yang pertama adalah bunga sedap malam simbol kesucian Bunga sedap malam yang memiliki aroma harum dan bentuknya yang indah dan unik Jelaslah bahwa bunga sedap malam memiliki arti kemurnian, perdamaian, dan kepolosan atau natural Oleh karena itu bunga sedap malam sering digunakan dalam karangan bunga pengantin Itulah sebabnya bunga sedap malam dilambangkan dengan kesucian Karena lakat dengan hari pada saat janji suci dilantunkan oleh sepasang kekasih yang melakukan pernikahan Untuk yang kedua bunga sedap malam dapat mendatangkan uang Di Indonesia libur idul fitri dan natal bisa ditandai dengan hadirnya bunga sedap malam di pasaran Berjajar tuh orang yang dagang bunga sedap malam Banyak orang rela berburu bunga sedap malam hanya untuk mendapatkan rangkaian bunga sedap malam pada hari besar Dan untuk mendapatkan aroma bunga yang harum pada malam kumpul-kumpul keluarga Tidak hanya pada peringatan hari besar saja Bunga sedap malam sering digunakan untuk ritual tertentu setiap malam Jumat Besarnya permintaan pasar terhadap bunga sedap malam dapat dijadikan tuang bisnis yang menjanjikan Saat ini sudah banyak orang yang membudidayakan bunga sedap malam untuk memenuhi permintaan para pengusaha minyak wangi dan pedagang bunga segar Dari sisi spiritual bunga sedap malam digunakan untuk ritual menarik rezeki atau menarik uang datang masuk ke dalam rumah Kemudian yang ketiga adalah tanda makhluk halus datang Beberapa orang bergidik atau merinding saat mencium aroma bunga yang sedap dan menyengat Karena arti bunga ini sering dikaitkan dengan kedatangan makhluk halus Yang selama ini dipercaya bahwa hantu akan muncul di malam hari Inilah mengapa banyak yang percaya bahwa aroma bunga sedap malam berarti arwah atau cinkorin orang yang meninggal berada di dekat karyanya Kemudian yang keempat media untuk memanggil makhluk halus Dalam beberapa adegan film sering dikaitkan bahwa paranormal atau pendukun memanggil roh di depan rangkaian bunga sedap malam di latar belakangnya Ada bunga sedap malam biasanya di belakangnya Bunga ini dipercaya dapat tidak hanya menandai kedatangan roh atau cinkorin saja Tetapi juga menarik mereka, menarik cinkorin atau makhluk halus Ritual ini biasanya diasosiasikan dengan mereka yang mempelajari ilmu gaib Tak heran bunga sinis sedap malam ini ada di rumah para paranormal atau para pelaku spiritual Kemudian yang kelima mengundang malaikat ingin datang ke rumah Tak hanya mengundang para makhluk halus ke rumah Aroma sedap malam dipercaya membuat malaikat lebih sering dan berlama-lama di rumah-rumah mereka Yang menanam atau memiliki bunga sedap malam Karena apa? Untuk malaikat itu menyukai wangi-wangian Termasuk aroma bunga sedap malam Sehingga malaikat pembawa rejeki masuk ke dalam rumah kalian Kemudian yang kenang digunakan sebagai aroma terapi Dari berbagai sumber yang kami dapatkan Bahwa bunga sedap malam juga bisa digunakan sebagai aroma terapi Karena aromanya yang khas Tak heran jika banyak herbalis yang mengandalkan bunga sedap malam Sebagai minyak esensial untuk aroma terapi Sebuah penelitian berjudul pengaruh menghirup minyak esensial poliandes Suberosa pada uji kecemasan pada siswi Menurut penelitian klinis Junis bunga ini membantu menenangkan Menekan kecemasan Dan memperdalam relaksasi Kemudian yang bertujuh adalah sebagai bahan dasar parfum Bunga sedap malam memiliki aroma arom alami Sehingga sering digunakan sebagai minyak asiri dan bahan dasar parfum Banyak parfum dari berbagai merek ternama yang terinspirasi dari tanaman bunga sedap malam Dengan memilih wangian dari ekstrak sedap malam Baik dari tumbuhan langsung atau yang dari ekstrak minyak bunga sedap malam Akan wangi dan harum sepanjang hari Parfum bunga sedap malam tidak hanya menyegarkan bau badan saja Tapi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri Dan mengangkat bubuk Oke teman-teman semuanya Demikianlah tadi fakta menarik rahasia spiritual bunga sedap malam Untuk mendapatkan suatu kebaikan atau aroma yang wangi Tidak ada salahnya kalian memilih aroma bunga sedap malam Karena malaikat membawa rezeki Suka dengan wangi-wangian Sehingga akan membuat rezeki kita lancar Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Nah kebenaran itu datangnya hanya dari Allah SWT Sedangkan selanjutkan kehilapan diri pribadi saya Dalam menyampaikan informasi ini Untuk itu mohon maaf batas gelap 8 darjah pelangan Jangan lupa ya teman-teman Sedangkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya Sampai kembali dengan saya Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton